Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Poresta Bandar Lampung Meringkus Ami Pratama, pelaku tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Tersangka berusia 29 tahun ini diamankan petugas pada tanggal 25 November 2020 di rumahnya di wilayah Sukabumi, Bandar Lampung. Tersangka ditangkap atas laporan S. Tak lain istri dari tersangka. Korban tak terima setelah laki-laki yang telah menikahinya selama 7 tahun ini melakukan pemukulan hingga korban mengalami luka memar di wajah dan tubuhnya. Kasus ini berawal ketika korban yang bekerja sebagai pekerja seks komersial tidak kunjung mendapatkan tamu. Tersangka yang mengetahui hal tersebut kemudian melakukan penganiayaan di lokasi tempat biasa sang istri menjajakan diri di Saburai. Bahkan penganiayaan berlanjut di rumah. Pindaran KDRT yang mana tersangkanya adalah HP Bandar Lampung, Lama di Sukabumi. Adapun terjadinya KDRT ini diawali dengan suami ini tidak terima karena pada saat sang istri tidak balik ke rumah yang dikarenakan sebagai pekerja komersil PSK, jadi pekerja seks komersil pada saat ditanyakan apakah sudah ada tamu namun bisa disampaikan bahwa tidak mendapat tamu yang sesuai dengan harapan oleh suaminya. Di perawal dari itu, maka suami merasa kecewa dan melakukan keterasan terhadap istrinya. Sementara menurut pengakuan tersangka, dirinya berdalih kesal dan cemburu sehingga akhirnya melakukan penganiayaan kepada istrinya. Dia termasuk buat makan keluarga, Pak. Ya, nanti buat lu, kan. Terus kenapa lu pukulin dia kalau nggak ada berduit? Bukan begitu ceritanya, Pak. Ya, kamu jemput itu gimana awalnya? Kalau bisa mukul dia? Saya cemburu, Pak. Cemburu kenapa? Karena dibilang katanya dapat dari orang, Pak. Itu cemburu kamu jemput begitu? Tamunya, Pak. Cuman setahu saya kayaknya nggak, Pak. Ya, tapi kan lu tahu dia kerjanya, Bu Gono. Atas perbuatannya, tersangka harus mendekam di sel tahanan Poresta Bandar Lampung dan dijerat pasal 44 nomor 23 tahun 2004 dengan ancaman penjara lima tahun. Randy Mahardika melaporkan.